Halo semuanya, saya Kevin dari Tekin Asia Games dan saya akan memperlihatkan sedikit preview dari Final Fantasy XV Judgment Disc. Final Fantasy XV Judgment Disc merupakan demo dari Final Fantasy XV yang hanya rilis di Jepang saja. Demo ini menghadirkan setengah dari bab pertama Final Fantasy XV. Tapi harap diingat bahwa demo ini hanya memiliki bahasa Jepang saja. Jadi ya silahkan buka kembali buku pelajaran bahasa Jepang kamu ya. Jadi apa saja yang ada dalam demo ini? Demo ini menghadirkan permainan hingga pertanganan bab pertama, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Bab pertama ini menceritakan tentang kisah Noctis bersama kawan-kawannya yang harus berangkat ke Altissia demi Noctis menikah dengan Lunafreya. Tentunya ada banyak rintangan yang harus dihadapi Noctis, tapi karena demo ini terbatas jadi kamu hanya menemukan sebagian kecil ceritanya saja. Oke, masuk ke gameplay. Judgment Disc menghadirkan beberapa hal yang nanti akan kamu temui dalam game full versionnya. Eksplorasi sudah pasti menjadi hal utama dalam game ini, dan kamu bisa berkelana kemanapun. Namun, untuk pertama kali kamu harus melakukannya dengan berjalan kaki. Kamu juga akan menemukan berbagai quest untuk diselesaikan demi mendapatkan imbalan seperti uang atau barang. Kamu juga bisa menggunakan regalia atau mobil milikmu untuk bereksplorasi setelah kamu menyelesaikan quest dari Cindy. Bahkan, kamu bisa melakukan kustomisasi pada mobil tersebut nantinya. Tapi seperti biasa karena ini demo, jadi kustomisasi yang bisa kamu lakukan sangat terbatas. Untuk porsi pertarungan, game ini menghadirkan gameplay layaknya action RPG, di mana kamu akan bergerak secara aktif. Serangan bisa dilakukan dengan satu tombol, dan pergantian senjata sesuai jenis musuh adalah taktik krusial untuk bisa menang dengan cepat. Kamu juga dilengkapi kemampuan warp strike yang sangat berguna dalam setiap pertarungan. Serangan bersama teman-temanmu juga menjadi kemampuan yang harus kamu gunakan semaksimal mungkin. Sihir bisa kembali kamu temukan dalam iterasi Final Fantasy terbaru ini dan berbentuk cukup unik. Kamu akan melancarkan sihir dengan membuat semacam granat sihir dengan melakukan sintesis menggunakan elemen dan barang. Elemen bisa didapatkan dengan melakukan draw seperti mekanisme dalam Final Fantasy VIII. Namun karena masih berbentuk demo, jumlah senjata dan sihir yang bisa kamu gunakan, sekali lagi, sangat terbatas. Lalu, untuk level up, kamu harus beristirahat di tempat tertentu seperti kemampu atau di hotel. Nantinya kamu akan mendapatkan buff tergantung dengan jenis hotel ataupun makanan yang kamu konsumsi. Tidak cuma itu saja, ada berbagai minigame dan kegiatan lainnya yang bisa kamu lakukan seperti bermain Justice Monster V, hingga memancing. Untuk urusan visual, Final Fantasy XV terlihat sangat luar biasa. Saya bermain menggunakan PS4 versi standar, dan sepertinya untuk PS4 versi Pro akan terjadi sedikit peningkatan. Tanpa perlu memberikan banyak spoiler, saya rasa kamu akan menemukan pengalaman Final Fantasy XV versi siap rilis lewat demo ini. Akan ada banyak detail dan fitur-fitur menarik lainnya dalam demo. Jadi kalau kamu penasaran, langsung saja buat akun PSN Jepang dan langsung unduh demo tersebut. Kamu bisa menantikan kehadiran Final Fantasy XV untuk PS4 dan Xbox One pada tanggal 29 November 2016 mendatang. Dan seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini dengan teman-temanmu. Saya Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ini adalah kamu yang menyebabkan masalah. Saya tahu saya. Nakitakan, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!